Halo sahabat Fakta, selamat datang di channel tentang Fakta. Keberadaan kota-kota paling berdosa dapat ditelusuri dari masa kejayaan Roma, di mana kota itu dapat menjadi tempat seseorang memanjakan diri sepuasnya, bahkan dengan hal-hal yang dilarang sekaligus, seperti seks bebas dan narkoba. Di abad ke-21, kota-kota seperti itu pun masih ada. Bahkan fitur-fitur utamanya, yang acapkali dianggap ilegal, telah berkembang dengan seks, minuman keras, narkoba, dan perjudian. Berikut 10 kota paling berdosa di dunia. Berlin, Jerman Berlin menjadi salah satu kota paling berdosa di dunia saat ini. Melalui perang dunia yang besar dan tahun-tahun yang telah dilalui sebelum penyatuan Jerman Barat dan Timur, Berlin yang miskin dan terisolasi memilih untuk membuka pintunya dan menerima pengaruh yang cukup ekstrim. Dari narkoba hingga pesta seks semuanya menjadi normal di klub-klub ketika malam tiba di Berlin. Sejauh ini Berlin memiliki klub-klub yang bisa memenuhi gairah pengunjung, salah satunya untuk memenuhi fetis seks. Mulai dari klub dengan aktivitas seks, sadisme, dan masohisme hingga fetis lain yang acapkali dianggap tabu. Kota di China ini adalah rumah bagi hotel paling bergensi seperti Fenetian, Macau, yang dikenal sebagai kasino terbesar di dunia dengan sekitar 33 kasino di dalamnya. Perjudian menyumbang hampir 50% dari pendapatan pemerintah dan membentuk tulang punggung ekonomi pariwisata negara bagian. Rolet, blackjack, poker, dan mesin slot semuanya tersedia dikelilingi oleh interior mewah di Macau. Manamah, Bahrain Kebanyakan orang pasti berpikir tidak ada kota berdosa di Timur Tengah yang konservatif. Namun rupanya ada kota tersebut, yakni Manamah di Bahrain. Kehidupan malam di Manamah biasanya diisi dengan minum-minuman beralkohol. Tak jarang banyak orang pergi ke sini hanya karena ingin menenggak alkohol secara bebas. Sebagai informasi, alkohol legal di Manamah. Ini juga termasuk kesempatan untuk bergaul dengan lawan jenis di bar serta klub malam yang biasanya diiringi musik mulai dari rock hingga jazz. New Orleans, Amerika Serikat New Orleans merupakan kota yang identik dengan Pesta Bujang. Bar olahraga, klub tari telanjang, dan toko porno memenuhi kota di negara bagian Louisiana tersebut, khususnya di sepanjang Bourbon Street. Pelancong dapat memilih apapun yang dibutuhkan, dari yang paling mahal hingga situs tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Mereka bahkan mungkin menemukan klub yang saat ini menampilkan pertunjukan seks langsung. Moskow, Rusia Moskow disebut-sebut menjadi salah satu kota berdosa yang tidak pernah tidur. Tak sedikit orang-orang di Moskow menenggak vodka untuk bersenang-senang. Meski ilegal, prostitusi juga sering dijumpai di sana. Jika mencari prostitusi, pelancong dapat pergi ke toka atau pasar pelacur luar ruangan, klub malam, klub telanjang, atau hanya mencari di sekitar bar lobby hotel terdekat jika ingin berhubungan seksual dengan para pekerja seks komersial. Rio de Janeiro, Brazil Kota berdosa lainnya adalah Rio de Janeiro di Brazil. Di sana dapat ditemui banyak orang yang bersantai dan berbaring di pasir Ipanema Copacabana atau pantai manapun yang berada di kota tersebut. Di sana biasanya banyak wanita atau pria toples atau bahkan telanjang. Diketahui, rumah bordil di sana legal, sehingga hal ini bisa menjadi hiburan bagi mereka yang membutuhkan. Las Vegas, Amerika Serikat Jika berbicara tentang kota-kota berdosa, tidak akan lengkap tanpa Las Vegas yang berada di negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Las Vegas adalah tempat untuk berjudi dan berpesta tanpa henti. Meski begitu, prostitusi sendiri ilegal di Las Vegas, tetapi istilah itu ditutupi oleh istilah layanan pendamping sehingga pelancong yang datang tetap dapat menikmati hiburan seksual tanpa perlu takut. Di sana juga penuh dengan kasino-kasino untuk judi. Amsterdam, Belanda Di Amsterdam, ganja merupakan hal yang legal. Toko-toko ganja ada di mana-mana untuk melayani pelancong dengan berbagai jenis khas dan gulma untuk kepuasan pribadi. Selain itu, distrik lampu merah Amsterdam terkenal dengan pekerja seks komersialnya. Mereka memanggil lewat jendela kaca dan pertunjukan seks langsung. Tijuana, Meksiko Tijuana memiliki lusinan bar telanjang, rumah bordil, bar selam, dan pertunjukan seks langsung. Tak hanya itu, kota ini juga menyediakan obat-obatan berat seperti heroin dan sabu. Namun Tijuana sangat kelam. Kota ini acapkali menjadi lokasi perdagangan manusia dan kejahatan lainnya. Pattaya, Thailand Pattaya merupakan rumah untuk minuman alkohol murah, permainan sepanjang malam, serta pelacur dapat ditemukan dengan mudah. Walking Street yang terkenal di Pattaya adalah tempat sebagian besar kehidupan malam terkonsentrasi. Di sana tersedia bar, rumah bordil, bar go-go, hingga diskotik. Di sana pelancong juga dapat menonton pertunjukan kabaret Ladyboy di Pattaya, atau pelancong bisa mencoba pijat plus-plus yang memiliki layanan ekstra di ranjang. Nah, itulah 10 kota paling berdosa di dunia. Kota mana yang ingin kamu kunjungi? Terima kasih telah menonton!